Di wilayah Garut, tepatnya desa Mangkurayat, kejamatan Cilau, merupakan sentra pengrajin cincau. Sebagian warga di sini, selain bermata pencarian sebagai petani, beberapa warga biasanya juga mengisi waktu di sela antar masa tanam dan masa panen padi untuk menjadi pengrajin cincau. Salah satunya, Pak Aeb ini. Kata cincau sendiri berasal dari bahasa hukian, yaitu cincau. Kata ini biasa dilafalkan kalangan Tionghoa di seputaran Asia Tenggara untuk tumbuhan dari keluarga Mesona Species, di mana daun dari tumbuhan ini memang dikenal merupakan bahan pembuatan gel kenyal berupa agar-agar. Di wilayah Indonesia hingga beberapa negara di Asia Tenggara, mengenal dua jenis olahan cincau, yaitu cincau hitam dan cincau hijau. Cincau hitam biasanya terbuat dari daun Mesona palutris atau biasa dikenal dengan sebutan tanaman jenggelan. Sementara cincau hijau terbuat dari tumbuhan silea berbata mirs yang biasa tumbuh merambat. Duh, sudah cukup itu daunnya, banyak. Ayo pulang. Ayo, Pak. Sudah banyak ini. Iya. Terlalu banyak ini juga. Untuk dijadikan bahan cincau, biasanya menggunakan daun dari tumbuhan perdu ini yang tidaklah terlalu tua, di mana masih cukup lemas ketika disentuh dan permukaannya masih mengkilap. Karena biasanya sudah memiliki kandungan zat pati serta karbohidratnya yang cukup agar dapat mengental atau menjadi gel. Selain itu, bila daun terlalu tua, cita rasa dari cincau akan sedikit getir ketika diolah nanti. Dalam setiap pengolahan bahan makanan maupun minuman, terdapat beberapa tahapan yang menjadi kunci agar olah makanan maupun minuman sempurna. Sebelum diolah menjadi bahan cincau, daun yang sudah dipanen harus dibersihkan terlebih dahulu dengan diseka atau dilap agar bersih dan juga kering. Karena bila masih mengandung air, cincau tidak akan mengental sempurna ketika diolah nanti. Proses pembuatan cincau sebenarnya cukuplah mudah, namun membutuhkan ketelatenan serta kesabaran. Sebagai tahap awal, daun cincau yang sudah bersih harus direbis terlebih dahulu sekitar 15 menit atau hingga berubah warna. Proses perbusan ini fungsinya agar daun cincau menjadi lebih lembek dan juga membuat proses ekstrasi pada daun cincau agar mudah mengental saat diperas nanti. Selanjutnya, daun cincau yang sudah direbis dan berubah warna ini pun dibilas dengan air dingin atau dicuci. Fungsinya, selain untuk membersihkan sisa kotoran, proses ini juga berfungsi untuk meninginkan, sehingga dapat langsung diolah menuju tahap berikutnya. Cincau Cincau merupakan gelatin yang teksturnya serupa agar-agar, yang diperoleh dari proses perendaman air hasil perasan daun. Gelatin cincau terbentuk karena kandungan karbohidrat pada daun mampu mengikat molekul-molekul air, sehingga mengental layaknya agar-agar atau jeli. Karenanya, daun yang sudah dicuci dilumatkan dengan diremas-remas dalam air dengan perbandingan 1 banding 1 antara air dengan daun. Proses peremasan ini fungsinya agar didapat saripati serta karbohidrat yang terkandung pada daun. Meski terlihat mudah dan sederhana, namun proses peremasan ini seringkali menimbulkan busa atau bui. Karenanya, peremasan daun harus dilakukan di dalam air rendaman agar cincau tidak berbusa atau berbui ketika mengental nanti. Selanjutnya, setelah daun diperas dan disaring agar terpisah dari ampas, kemudian ditambahkan air kapur sirih dan didiamkan sekitar 2 jam sampai cincau mengental dan membeku. Secara umum, bagi masyarakat Indonesia, cincau seringkali digunakan sebagai komponen utama minuman penyegar seperti es cincau. Tetapi kali ini, Ibu Eryani akan mencoba berkreasi dengan mengolah cincau bersama bumbu kuah bercita rasa pedas dan segar, layaknya olan rujak yang juga khas Jawa Barat. Karenanya, sementara aku mengolah daun cincau, Ibu Eryani menyiapkan beberapa bahan tambahan seperti bumbu. Khusus untuk bahan bumbu, Ibu Eryani menggunakan racikan sederhana dari bawang merah, bawang putih, dan juga cikur atau kencur yang menjadi komponen kunci dalam beberapa olahan sambal khas petanami wilayah Garut. Semua bahan ini pun diulek hingga halus agar mudah ketika diolah bersama cincau, karena bumbu ini merupakan kunci dari cita rasa kuah. Proses pembuatan bumbu kuah pada olahan yang akan kami buat ini sebenarnya hampir mirip layaknya proses pembuatan kuah olahan pempek khas Palembang. Di mana larutan cinca atau gula merah yang sudah dicairkan ini dimasak bersama bumbu yang telah dihaluskan tadi dan diberi tambahan cuka agar cita rasa kuahnya lebih segar serta menggugah selera. Semua perpaduan bahan ini pun dimasak atau direbus hingga mendidih dan matang. Sajian resep olahan cincau menjadi sajian masakan atau makanan seperti cincau rujak ini merupakan modifikasi dari olahan cincau yang dikenal mengandung cukup kaya serat. Cincau sering digunakan sebagai menu diet karena kandungan karbohidratnya yang tinggi namun rendah kalori. Selain itu, berdasarkan penelitian, serat dalam cincau juga mampu mengikat gula, lemak, dan kolesterol. Sehingga cukup baik untuk dikonsumsi dalam membantu menurunkan resiko diabetes, penyakit jantung, serta struk. Sebagai daerah pesisir, Pangandaran menjadi salah satu tempat wisata yang digemari oleh masyarakat domestik. Kali ini, aku berada di pantai Madasari di sama sawah Cimerak. Selain keindahan pantai, di sini juga memiliki kekayaan hasil laut yang luar biasa, yang banyak menghasilkan olahan macam panganan. Tidak hanya ikan yang menjadi primadona di sini. Undur-undur laut pun biasa dijadikan olahan makanan, walaupun tidak se-exis di pasaran. Undur-undur laut, atau biasa disebut yuyutuk oleh warga setempat, biasa bersembunyi di balik pasir untuk melindungi diri dari musuhnya. Di daerah asal ke Yogyakarta, undur-undur laut dicari dengan cara diseser dengan jaring. Ternyata, lain daerah lain lagi cara mencari yuyutuk. Di sini, yuyutuk dicari dengan cara dipancing dengan ikan yang diikat di kayu. Kayu yang sudah terikat dengan senar, diberi ikan laut jenis apa saja yang fungsinya sebagai umpan. Ukuran ikan pun disesuaikan. Kayu-kayu ini haruslah ditancapkan di pesisir pantai yang terkena ombak. Biasanya, masyarakat di sekitar sini akan mencari yuyutuk pada saat laut sedang pasang seperti sekarang. Umpan yang sudah dimakan yuyutuk akan segera tenggelam ke dalam pasir. Yuyutuk memanglah gemar bersembunyi di balik pasir. Karena itu, untuk mendapatkan yuyutuk, haruslah mencari di dalam pasir seperti ini. Kali ini, yuyutuk yang aku dapatkan akan kubuat menjadi kuda pankas Jawa Barat, yaitu kue moji. Pertama-tama, tepung disangkrai terlebih dahulu selama beberapa menit. Sementara itu, teh ina membuat bumbu untuk memasak yuyutuk. Jika biasanya kue moji terasa manis, kali ini moji akan diinovasi dengan rasa pedas manis. Bahan yang dibutuhkan cukuplah sederhana, yaitu bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Semua bumbu dapur ini dihaluskan dengan garam hingga tercampur merata. Langkah pertama mengolah yuyutuk adalah dengan melepaskan cangkangnya. Tekstur cangkangnya keras sehingga tidak dapat dikonsumsi. Walaupun belum marah dijual di pasaran, yuyutuk rupanya eksis dikonsumsi oleh masyarakat pesisir. Biasanya, yuyutuk ini dijadikan sebagai campuran rembayek. Juga kadang ditumis pedas manis saja. Sementara itu, Bu Atim sudah siap untuk mengadon kulit luar moji. Tepung yang sudah disangkrai tadi, dicampur dengan gula hingga merata. Agar rasanya lebih manis, adonan ditambah dengan susu kental manis. Semua bahan ini diadon hingga lengket. Sebelum dijadikan isian, yuyutuk ditumis terlebih dahulu. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menumis yuyutuk. Asalkan warnanya sudah berubah menjadi orannya, yuyutuk siap untuk diangkat. Hmm, aroma masakan sudah mulai tercium. Agar tampilan moji lebih menarik, adonan diberi warna terlebih dahulu. Warna-warna pastel seperti ini, pasti akan mengundang selera makan anak-anak nantinya. Nah, sekarang saatnya untuk membungkus yuyutuk dengan kulit moji. Jangan lupa melumuri tangan dengan tepung agar adonan tidak lengket di tangan. Selesai sudah, moji yuyutuk siap untuk disantap. Warna moji yang beragam membuatku ingin segera mencicipinya. Tekstur kulitnya terasa kenyal, kontras dengan tekstur renyah dari yuyutuk. Namun begitu, cita rasa manis dari kulit pun kontras dengan pedas manis dari yuyutuk. Moji masih eksis sebagai salah satu oleh-oleh khas Jawa Barat. Dengan tambahan yuyutuk, semoga moji semakin eksis dengan beragam varian rasanya. Terima kasih telah menonton!